Maraknya isu judi online melibatkan oknum polri terkuat Jejaring judi online sempat heboh bersamaan dengan kasus Verdi Sambo Kali ini ada temuan aliran dana judi online ke rekening oknum polisi Hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Terbaru, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan pihaknya mendeteksi aliran dana judi online ke rekening oknum dari kepolisian Selain oknum polisi, aliran dana judi online yang PPATK deteksi juga ada yang mengalir ke rekening ibu rumah tangga dan pelajar Namun Ivan enggan membeberkan berapa banyak oknum polisi yang terdeteksi menerima aliran dana judi online Dia mengaku sudah menyerahkan temuan PPATK itu Badan Reserse Kriminal atau Bares Krim Polri Ia menambahkan sepanjang tahun 2022 PPATK sudah memblokir 421 rekening yang terkait judi online Sementara itu masih ada 721 rekening lagi yang sudah PPATK hentikan terkait judi online Kata Ivan dalam beberapa kasus pelaku judi online memiliki keterkaitan dengan kasus narkotika yang transaksi rekeningnya mencapai ke luar negeri Jumlahnya pun sangat besar, mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah per tahun Demikianlah sahabat koreovisial, berita terbaru yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh social media yang kamu punya Dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan Koreovisial, salam sehat selalu